Oke guys siap sudah bisa kita lihat disini ada sebuah lampu LED wuu ya ini adalah lampu LED lampu LED nya ini jadinya tuh udah rusak ini kita pakenya yang sudah rusak kalau yang masih bener jangan dipakai dulu sebaiknya kalian pakai menggunakan ban-ban yang lain Oke kita buka Wow apa ini Oke di bagian sini ini lampu LED nya sudah saya ambil ya lampu LED nya sudah saya ambil kabel-kabel juga sudah saya ambil jadi tinggal hanya hanya bagian luarnya saja ya penutupnya Oke di bagian sini juga sudah ada sebuah tempat batu baterai atau dudukan baterai juga sini juga harus ada yang namanya ya batu baterai terus yang kita butuhkan juga adalah dinamo dinamo disini saya pakai dinamo Tamiya ya oke seperti ini ini walaupun agak ngeres-ngeres sedikit kayak agak susah gitu tapi juga nggak apa-apa kan bisa kasih minyak disini supaya lebih kencang lagi atau supaya lebih bisa juga di bagian sini juga saya pakai saklar ya ada tulisannya on open op oke ini juga sudah ada sebuah batu baterai kecil gitu ya yang sudah habis ya jadi batu baterai ini nggak nggak kepake ini udah rusak maksud saya itu ini udah nggak kepake pokoknya tuh juga saya pakai butuh yang namanya sebuah gear atau gigi ya ini akan saya pasang di bagian sini di bagian sini ya tuh seperti ini oke kalau mau itu kalian pasang jangan terlalu atas jadi agak lebih dekat kesini lebih baik ya dikarenakan ini tempatnya kecil banget ya cukup juga ini belum ya tuh ini juga masih lebih gitu gini nggak bisa gitu jadi ini sangat-sangat kecil banget gitu untuk alat pijatnya ini ya guys oke guys ini hal yang harus kalian lakukan pertama adalah membuat lubang di bagian sini sini kita bikin lubang yaitu bagian on-offnya ini terjadinya untuk alat pijatnya di bagian sini nih bagian sini ini untuk alat pijat kalau bagian samping-sampingnya sini mungkin enggak ya jadi nanti bakal kita lubangin kita pasin dengan tombol on-off alat pijatnya ini dulu ya Oke bagaimana caranya kita bisa pakai solder atau kayak kawat yang panas gitu ya tapi harus berhati-hati dan kita lihat apa yang akan terjadi Oke guys siap ini sudah bisa kita lihat sudah dilubangi ini saya melubanginya dengan solder ya setelah itu ini kita masukin ke sini oke kan jadinya rapi jangan jadinya seperti ini ya Nah setelah itu ini bagian untuk penempatannya si baterainya seperti ini kalian bisa tempatkan di bagian sini jadinya disini atau gini nah pokoknya tuh seitu-itu banget ya apa tuh harus pokoknya itu harus bener-bener ringkas gitu seringkas-ringkas mungkin kita buat bagian negatifnya mungkin ini kita sambung bagian negatifnya kalau mau bagian positif juga nggak papa saya yang negatif aja ini kita sambung gini setelah itu ini bisa kita solder dan juga kita lakban supaya tidak konflat dengan kabel lain Nah setelah jadi gini ini kalian bisa solder juga pokoknya itu bagian sini ini bisa kalian masukin atau kalian solder pokoknya gini gini ya untuk dinamonya ini kalian tidak perlu khawatir untuk yang kutub positif kutub negatifnya yang mana kayak gitu muternya kemana aja juga bisa pokoknya jangan terlalu harus negatif ini positif ini gitu nggak harus ya ya siap setelah kita merakit ini sudah kita rakit seperti ini ya ini untuk perakitannya saya tidak videoin dikarenakan cukup sulit ya untuk baterainya untuk pemberatnya baterai itu saya ganti dengan sebuah sebuah magnet potongan magnet ya magnetnya ini tuh udah kayak udah belah gitu jadi cuman sebelah gini doang ini digunakan untuk supaya jadi digeter gitu ya yang bisa kita lihat supaya petar gitu ya Oke ini bisa langsung saja kita masukin gini dan bisa langsung kita buat pijat-pijat Oke guys untuk percobaan saya akan mencoba si ayam ini untuk mencobanya Oke ayamnya suruh diun dulu gini dan Mari kita Nyalakan sini wuuh itu sepertinya rasa kebahagiaan dari dia ini bisa kita gini-gini ini kita pijat-pijat ayamnya jadi nggak pegal-pegal ya guys Oke segitu saja sampai jumpa di video selanjutnya jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan juga menonton video lainnya Oke